King Kong Burungnya Kayak jokinya nih Full stabil King Kong sendiri karakter full stabil Lebih enak kalo main tinggi Dia lossnya dapet Tiga nya ngisi kencang Karena itu udah tinggal selangkah lagi Tinggal selangkah lagi kalo tujuh burung Pulang sama-sama sore pulang gak bawa duit King Kong yang diraguin karena Keweannya masih baru Malah ternyata dia Bela majikan lah Kalo disini sih semuanya Mau anakan mau pelairnya bisa dijual Cuman asal cocok gak apa-apa Assalamualaikum Saya Esar dari tim Surya Lestari Saya disini sebagai joki utama Di tim Surya Lestari Saya sudah Berada disini selama satu setengah tahun Di sebelah kanan saya ada Rasino Rasino dari Ciamis aslinya Saya udah lama disini ada Hampir lima bulan lebih Di sebelah kiri ada Saya Abu Saya dari Berapa tahun Dari Berapa tahun Dari Sepuluh tahun Disini Dari umur sepuluh tahun Iya Sebagai Surya Lestari Surya Lestari Surya Lestari Surya Lestari Ini ada di Jalan Gang Jambu Jati Mulia Masuknya Tambun Kecamatannya Tambun Selatan Tambun Selatan Ini ownernya siapa namanya Ownernya sendiri disini Kobeni 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 Ben Facebooknya Kobeni Ben Facebooknya Surya Lestari Kenapa logonya ayam bang Karena usahanya Sibo sih Ayam Ayam potong Ayam potong Ayam potong Sampai sekarang Makanya kalau ada yang mau mesen-mesen ayam Bisa telepon saya langsung Atau ke Kobeni langsung Ayamnya apa aja Apa Ayam potong Ayam potong Mau sayap doang Mau daging doang Paha doang Siap kirim Oke mantap Bener 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 Partai besar kecil Hajar terus Bener 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 Oke tuh yang mau pesen ayam Bisa langsung ke Surya Lestari Nanti tinggal ngubungin aja Bang Esar ya Oke nih lanjut Untuk burung Yang di depan kita nih ada nama burungnya Siapa nih bang Ini Kingkong Bisa dikenalin gak bang Kingkong ini Gimana nih Kingkong Burungnya Kayak jokinya nih Hitam Jembros Kata orang-orang mirip jokinya Hitam Jembros Mong si bosnya tau aja nih Beliin burungnya pas Nama jokinya Jadi perjalanan Kingkong ini Dari awal disini gimana pak Jadi pertama kali saya masuk Surya Lestari Kingkong ini sempet Pandek kelas lockdown Dilatih 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 Dilapakbah Tepatnya di Lapakbah Pertama kali dia dilatih Pertama juara di event 10 juta Kebagian juara 2 Lanjut lagi BOB nya juara juga Pindah ke Lapak KJB ya KJB 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 sempet kebagian Gak nyampe juara di KJB KJB cuman 8 besar Kalau gak salah Main di Mekarwangi Langsung juara lagi Terakhir ini Pertama 8 besar Di PMKN Mobil baru New Aila Giringan depannya di Mekarwangi lagi Dapet juara 1 Tabanas 20 juta Baru kemarin Langsung main di Coak Dapet Juara 3 Mobil second Kingkong Kingkong Oke Kingkong sendiri Karakternya seperti apa bang? Full stabil Kingkong sendiri Karakter full stabil Lebih enak kalau main tinggi Dia lossnya dapet 3 nya Ngisi Kenceng Lumayan kenceng Oh lumayan kenceng Tembakannya bagus di 3 nya Kalau dari pegangannya Menurut abang gimana? Kingkong burungnya panjang Dadanya agak besar Capit udangnya keker Agar rapet Capit udangnya Pakinya panjang Burung Alus nyutra bulunya Larnya? Burung larnya lebar-lebar rapet Lentur bulunya Berarti ini Kingkong ini di Surialistari udah berapa lama bang? Kingkong sendiri di Surialistari udah hampir 2 tahun Berarti bang Esar megang Kingkong dari awal disini ya? Dari awal Dari awal Kingkong masih belum jalan di Bekasi sampai dia jadi juara disini Kingkong Susah gak ngelatihnya ini dia? Alhamdulillah sih Kingkong gak pernah ngerepotin kalau main dibawa kemana-mana selalu setar Segiringan setar Gak pernah ngeroll burungnya Gak pernah bikin susah lah Gak pernah bikin Yusen Joki Nah kemarin pas lagi kita event utama mobil second itu Kingkong itu performanya menurut abang gimana? Udah maksimal kah apa belum? Belum Kingkong sebenernya aslinya dulu lebih tiganya lebih isi dari kemarin Karena kemarin kan cewean baru ditambah lagi belum ngerem burungnya Jadi mungkin semoga aja giringan depan mobil di mobil barunya tambah isi lagi bawahnya Amin Mantap mantap Nah Kingkong kalau di pelepasan gimana bang? Ayo coba deketin bikinnya Ayo Kalau di lepasan burungnya gak rewel langsung menuju kalau dilepas Terkenalnya itu di Lapak Raja Ninggal Di event sebelumnya emang sempat di Mekarwangi dikenalnya Raja Ninggal Kingkong Saat di Mekarwangi kemarin disini belum kelihatan sih ninggalnya di cowak Baru pas gerebutin juara tiga itu dia ninggal Kalau di Mekarwangi pasti ninggal burung ini Oh kuat jalur juga ya? Kuat jalur di Mekarwangi ini burung Karena segelah daribah sempat lamanya di Mekarwangi sih ini burung Oh lama di Mekarwangi ya? Sempat lama di Mekarwangi Karena cuaca juga faktor gak bang? Kemarin Kan sempat panas panas banget Iya sih Lebih enak kalau lagi agak mendung sih burung Adem-adem gitu ya? Adem-adem gitu gak terlalu panas Hampir semua burung sih ya Kalau lagi panasnya kayak kemarin anginnya luar biasa Kalau dari angin gimana bang di cowak? Menurut abang sendiri? Agak sedikit berubah-berubah kalau di cowak Kadang dari jam 10 sampai jam 2 itu bisa ke kiri Burung kenceng banget ke kiri Setelah jam 2 ke atas angin dorongnya luar biasa dah di cowak Seru ya? Seru lah bawahnya Nah itu kemarin kalahnya berarti terakhir sama mana bang? Sama banting besi Ketemu banting besi? Ketemu banting besi Terlalu ikut datar gak terlalu tinggi dia datangnya Kelemahannya emang sedikit disitu Kalau kena pendek Oke Jadi itu clue-cluenya tuh ya Kalau ketemu sama King Kong tuh ya Jadi King Kong kalau di bawah tinggi Insya Allah lah Insya Allah ya Burungnya kalau udah tinggi Emang kerjanya dia di spesialis tinggi Spesialis tinggi ya Enak buat tontonan ya Enak buat tontonan burungnya Kalau kena tinggi Walaupun ketinggal bawanya nguber King Kong Bawanya nguber? Pasti nguber Setelah tali itu nguber langsung? Pasti nguber 3 nya bagus dia Berarti King Kong nih sekarang eh gini nih Kemarin tuh bawa berapa player? Kemarin ke cowak kita bawa 7 player Siapa aja tuh? King Kong Bison Terror Wiro Dupa Sama Beng Beng Sama Ninja Sama Ninja Sama Ninja Tapi satu Gak diikutin Ninja Belum hafal jalur Belum hafal jalur Nah namanya Tim kan kadang punya jagoan yang diutamakan Iya Nah lagi kemarin ngejagoin siapa? Jujur kemarin malah yang di Jagoin tuh si Bison Karena terakhir Dia performnya bagus lah waktu Mobilan di Master 1 Ternyata kemarin Bison gak perform King Kong yang diraguin karena Sebenernya keweannya masih baru Malah Ternyata dia bela majikan lah Yang lainnya udah gugur dia bela majikan nih Mau ngeliat jokinya makan enak kayaknya dia nih Iya bener bener Jokinya makan enak Karena sebelumnya di cowak itu sempat hujan ya? Iya sempat hujan Dan burung itu udah dilepasan Udah udah dilepasan beneran Nah menurut Bang Esar kemarin gimana tuh rasanya pada saat hujan lama burung udah dilepasan? Sebenernya saya jujur salah satu yang minta burung dibawa pulang Gak pede juga ya? Karena gak pede Burung hujannya deres Dari setengah jam lah Lagi itu kita tamu disana kan Bingung juga takutnya burung Gak mau terbang Karena kelamaan udah sore Gak mau turun Kirinya jadi kendor Tapi ya kalah voting Ya adalah gas terus aja lah Tapi malah rezekinya ada Alhamdulillah malah dia yang masuk Karena itu udah tinggal sisa tujuh ya? Sisa tujuh Sisa tujuh kemarin Tujuh burung ketemu berarti sama? Ketemu sama Kingstar Forte 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 Nah dia performanya gimana pada saat itu? Dia emang fortenya turun duluan Tapi tiganya dia nyodok Tiganya dapet Gimana perasaannya tuh? Udah deg-degan banget? Udah lepas Udah mau dapet duit sih Semifinal mau gimana juga? Mau menang kalah pulang mau duit lah Oh iya Karena itu udah tinggal selangka lagi Tinggal selangka lagi Kalo tujuh burung Pulang sama-sama sore Pulang gak bawa duit Aduh Kebayang perut perih lah dari pagi gak makan-makan Oke oke Itu berarti cerita tentang King Kong ya? Jadi King Kong itu Burung yang sebenernya malah gak di Gak dijagokan Gak dijagokan Gak dijagokan saat Ivan kemarin Mirip kayak Sultan Tahar kemarin Burung yang gak dijagokan Gak dijagokan dia kemarin Karena cewek baru Belum ngeram Belum ngeram Itulah keunikan yang kita main burung kolong ya? Iya kolong Gak bisa diprediksi sih Makhluk hidup Makhluk hidup Jadi punya pengalaman lagi baru ya King Kong nih ya? Iya Alhamdulillah ada pengalaman di Lapak Chowak Lapak Chowak Dan main segiringan ya? Dua giringan ya? Iya dua giringan ya? Di NMAX gak jalan Karena betinanya kurang cocok Makanya pas di mobil second kita ganti Pas diganti kita udah gak pede Karena ah cewek baru dia lolos sukur ya gak lolos Gak apa-apa belum ngeram ini Eh ternyata dia yang bela majikan Bagus Alhamdulillahnya dia masih bela majikan Mewakilin ya? Mewakilin Nah kalo boleh tau nih King Kong nih udah diambil Sempet diambil anakannya gak sih? Sempet diambil anaknya pas mabung kemarin Sample ya? Sample nya udah kemarin sih di Lapak Master 1 Udah jarak dua titik lagi setar anaknya Karakter sih hampir mirip sama bapaknya Oh ditemuin nama apa bang? Ibunya itu cucu Armada Cucu Armada ketemunya kemarin Itu ditemuin itu biar pengennya apa bang? Kelemahan King Kong kan di satunya agak kurang Makanya kita coba ditemuin nama cewek yang luasnya bagus Yang biar metiknya agak lebih bagus lagi Berarti baru sampel satu ya? Baru sampel ada lakian dua tapi yang udah jauh baru satu Baru satu Sisanya cewek Sisanya cewek Sisanya cewek Nah kalo boleh tau nih ya Surya Lestari kan berarti kan udah Lama juga tim ini ya berdiri Lumayan udah lama udah hampir tiga tahun lebih Tiga tahun ya Jadi kan pastinya juga udah ada pikan-pikan dari Surya Lestari ya? Udah udah ada Nah kalo buat temen-temen yang pengen untuk meminang dari anakan-anakan sini Biasanya udah sempet ada yang dijual gak sih? Sempet dijual Kalo disini sih semuanya Mau anakan mau pelahirnya bisa dijual Cuman asal cocok gak apa-apa Asal cocok gak apa-apa Biarpun nih si King Kong nih King Kong Aduh udah Bingungin dulu dah kalo ini Gak ada jagoan Kesayangan Si boss sih Si King Kong Iya 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 Oke siap 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 Berarti Semoga Tim Surya Lestari nanti di Giring A berikutnya Bisa maksimal ya? Amin Semoga bisa Juara satu lah Amin Event mobil barunya Supaya bisa Angkat nama tim juga Bagi-bagi rezeki sama anak-anak yang dikandang Ini sebenernya doa semua tim yang bakal main nanti Doa semua tim Senggaknya kuat-kuatan doa aja lah Kuat-kuatan doa Bener Kuat-kuatan doa Iya sebetul Kalo burung sekarang udah sama semua bagus Iya Tim lain mau tim manapun kecil Tim besar burungnya bagus semua Tinggal kita usahanya mak Doanya aja dikencangin deh Iya Abang liat burung kemarin dicohok gimana bang menurut abang? Udah burung udah mewah semua udah gak ada burung kata Burung pelan lagi Pelan pun punya karakter bang Sekarang udah Walaupun dia CC nya gak kenceng tapi karakternya kuat Udah gak ada burung-burung biasa lagi sekarang Jadi untuk mencapai angka kecil itu bener-bener perjuangan ya? Untuk 20 besar aja sekarang udah berat bang 20 besar Makanya salut sama burung-burung yang udah masuk 20 besar Saya akuin jempol udah burungnya udah bagus Timnya juga udah bagus berarti Udah solid lah ya Udah solid kerabatnya Bener-bener Oke berarti untuk Surya Lestari ini Sekarang pun udah pikan-pikan juga udah mulai di orbitin ya? Alhamdulillah udah ada pikan yang Di B kemarin udah sempet ada yang dilombain Juara 4 event eh 3 giringan 4 event berturut-turut Kemarin dimasukin coba dimasukin ke A Sisa 50 Nama burungnya Beng-Beng Di cowok kemarin sisa 50 burung Dari berapa ratus kan gak salah ya? Kemarin total 760-an lah 760-an Itu udah pencapaian Ya udah seneng lah Dari anakan sendiri Dari telor kita latih udah bisa seneng lah Karena biarpun bagaimanapun tim Kalau udah yang dimainin anakan sendiri kepuasannya beda ya? Kepuasannya beda daripada burung beli Kita rasanya tau ini burung dari iwir-iwir Sampai dia bisa ngolong aja udah seneng Apalagi sampe juara udah luar biasa rasanya bang Karena itu pencapaian tersendiri ya? Tersendiri Sebagai perawat juga ya? Perawatnya dari joki-jokinya Dari burung ada nemplok ada apa Perjuangan yang ngakalin itu burung Udah seneng lah dia udah bisa kayak gitu Mudah-mudahan bakalan ada yang beng-beng-beng selanjutnya ya? Insya Allah ada adek-adeknya juga banyak Hampir mirip sih merata adek-adeknya beng-beng Soalnya jadinya Karakternya apa? Kayak Kalau beng-beng karakternya Los panjang diatasnya Bawahnya tergantung musuh Kalau beng-beng Dia kadang kalau udah ninggal jauh Bawahnya cuma rapi aja Tapi kalau nge-track bawahnya Isi Isi Mantap-mantap Oke deh mungkin segitu dulu Untuk kita ngobrolin bersama Surya Lestari Di markasnya Dengan jagoannya yang kemarin Dapat juara 3 mobil second di lapak Cohak Master 2 Tanggal 8 Januari 2023 Di awal tahun ya? Ya awal tahun Sejaki baru Tahun baru Iya nambah piala baru Berjegih lagi Oke terima kasih ya Abang Esar Ya Abang Meong Dan abang-abang yang lain Mudah-mudahan pada sehat selalu Amin Pada rukun-rukun Ya Pada solid Juga buat bossnya juga usahanya makin maju ya? Amin Amin Oke thank you Buat teman-teman juga Yang silahkan berminat Langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi Saya taruh nomornya Bang Esar Kali aja mau ngopi-ngopi disini silahkan Ya main aja gak kandang Main Ya walaupun gak beli pemain Beli piyik apa gimana Gak beli juga Main aja kita ngobrol silaturami Bener Mantap Oke Sekian dulu dari Bang Peong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh